Hai welcome back to my youtube channel yeeey well dalam video kali ini aku bakal nge-coba ngebahas dan nge-cobain ini adalah apa ya namanya tadi ini ada tulisan kimchi terus ini makeup gitu yang bahasa anak-anak kadramanya itu adalah ramyun terlalu heboh ya enggak kan kalian masih suka dengan kehebohan aku ini pokoknya ramyun atau ramyun atau mie dalam rasa kimchi sekarang kita buka dulu biar kalian semua bisa tahu kalau packagingnya ya sama aja kayak ngomong nih kayak gitu kayak gitu kalau dalamnya sejujurnya aku pernah sih nyobain kimchi dan itu menurutku apa ya kurang pas aja gitu di lidah di lidah di lidah orang Indonesia tapi aku sih khususnya karena itu kayak dingin terus namanya juga di itu ya namanya juga di apa di fermentasiin gitu makanya rasanya asem-asem asin-asin gimana gitu nih udah dibuka terus dalamnya of course ya ada mie instannya sendoknya kayak gini eh sendok garpunya ini teman-teman bumbu sop ya kali bumbu ini bumbu tapi kayaknya ini pelengkap bumbu pelengkap bumbunya ada dua cupnya dapat cupnya so let's get right ini kalian harus lihat tuh ini penampakan minyak ini ada kuahnya sih tuh kalian nggak lihat kan aku jatuh ini aku tuh warna kuahnya sih sih ini emang gue gak serah banget sih cepet-cepet dilahap habis tekstur mie-nya tetep sama kayak mimi korea lainnya tebel dan besar-besar dan agak ya nggak terlalu lembek atau mungkin aku nggak terlalu lama nyeduhnya kuahnya coklat banget aku penasaran sebenarnya rasa kimchi yang ini apakah sama dengan rasa kimchi yang pernah aku coba pertama-tama kita bakalan cobain kuahnya dulu deh ya panas cuy oh my god oh my god oh my god this is so delicious I swear hmm rasanya itu hmm wow sebelumnya skip kerasa eh skip kerasa sebelumnya seharusnya aku mau deskripsiin eh aromanya nggak kelihatin ya disini sebenernya full of asap tau nggak jadi kalo baunya kalo disium itu kayak bau jeruk nipis kalo rasa kuahnya yang udah aku coba tadi rasanya kayak indomie curry ayam cuman bukari nya itu dikurangin terus jadi kayak asam 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 gimana gitu supaya ini enak 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 dibandingkan mungkin entah aku aku kan belum pernah ya ngerasain kimchi yang makan di korea yang sana mungkin kalo di korea yang sana emang kimchi itu enak tapi kalo yang pernah aku coba disini kurang enak kalo bagiku ya kalo bagiku gatau bagi kalian nih kayak ada 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 pelengkap pelengkapnya gitu ya cobain nih ini ya sekarang ayo ini oke seperti biasa aku bakal nyuapin kalian dulu wah hujan kedengeran nggak sih suara hujan nggak akal ya kita cobain ya enak coy demi apapun ini ini nggak tau ini emang efek aku lapar atau ini emang enak banget tekstur nih hidup kenyal ya kenyal aja ya mantul ibaratnya kalo kalian begini kan kalo ibaratnya kalo kita makan nasi sip udah gitu kan gitu aja kalo misalnya makan ini mie ini tekstur mie ini ini kan gigi gitu tuh gigit coba kayak gitu ngerti nggak sih? nggak penting ya? penting tuh biar kalian semua dirum bisa ngerasain apa yang aku rasain sekarang sayangnya nih nggak pedas nih rasanya kimchi yang pernah aku cobain itu nggak kayak gini beneran rasanya aneh asam banget ini enak ya tadi aku bilang enak-enak dulu ya kayaknya kalo kalian nungguin aku ngabisin ini terlalu lama lebih baik aku closing aja deh ya jadi kalian bisa pergi ke supermarket buat cari yamin instan ini siapa tau kalian mau coba tapi sejujurnya nasi padang lebih dari segala apapun oke jangan lupa untuk klik subscribe dan juga kalo ada yang perlu di komen komen aja di bawah dan oh ya like juga ya video-video aku see you next video guys bye-bye